Menengah tereka bikin natalkan tempat wisata sejarah di kota Bandung, gedung sate memitri direnovasi kalawan hambalan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nabrakan neta ketakta di seorang menengah respon tina usaha masyarakat, anumnya harap bisa asup turta wisata ke Ajerau gedung sate. Nelika diwawancara satu tas rapat pimpinan di gedung sate kota Bandung, Puesenen Berang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nabrakan kewari pihak naker memajihna nata harken gedung sate, minangka tempat wisata sejarah sawat terhal di Bebenah, timimiti ngomean tepika renovasi di antarana Taman Harip jeng Taman Tukang Gedung Sate. Liantik itu sistem keamanan jeng elemen birokrasi OG bakal di Bebenah. Eta Gubernur Anuloma disebut Emil Ngeceskin, Jaga, timimiti tahun 2020, masyarakat bisa asup ke Ajerau gedung sate di na'ahir minggu. Kukituna dirina bakal ngeyeban koleksi seni asal Jawa Barat di Ajerau gedung sate. Eta konsep wisata sejarah teker memajihna di Padung Dengken. Senajan gitu dirina tacanya hojinekna jumlah waragat anu bakal ditatahargen, anco kenen prak-prakan renovasina. Gedung sate sedang persiapan untuk di renovasi kekecilan dan menyiapkan gedung sate sebagai wisata sejarah mulai tahun 2020 termasuk perbaikan keamanan kemudian ada mobil hilang gitu ya, sehingga jadi koreksi. Emil Ngemohan, gedung sate di Taratas Minangka wisata sejarah teh, Dumasar karena usulan masyarakat di Anggal Namula, Anoboga Kahayang bisa asup turta wisata ke Jero gedung sate. Budi Hartati, Bandung TV